Pemerintah mencatat total pembiayaan utang Republik Indonesia hingga akhir Agustus 2019 mencapai 284,7 triliun rupiah atau mencapai 79,3% dari target yang ditetapkan dalam kas negara sebesar 359,2 triliun rupiah. Penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang Januari hingga Agustus 2019 berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN sebesar 290,7 triliun rupiah dan realisasi pinjaman negatif sebesar 5,97 triliun rupiah. Kementerian Keuangan dalam laporannya menegaskan bahwa sebagian besar penarikan utang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja produktif di sektor prioritas yang mendesak seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lebih detailnya, utang tersebut juga digunakan untuk pembangunan asrama haji di 24 kota atau kabupaten, 701 kantor urusan agama, dan manasik haji, gedung perkuliahan di 54 perguruan tinggi keagamaan Islam, 32 madrasah, dan 328 pengelolaan sumber daya air, serta 3 taman nasional.